Ketibadi, kalau memang kita betul-betul di dalam agama kita, ya sewajarnya, ya sepenuhnya, hanya kitab suci itu, kita aja yang kita bahas. Itu menurut saya ya. Oke, Kak Tia. Gak tau dengan teman-teman Kristen yang lain, dan saya juga tidak ini ya, kalau mereka ada yang seperti itu, saya mohon tidak itu, tidak dilakukan lagi gitu loh. Kenapa? Karena logikanya itu loh. Kita agama A, tetapi kita ngorek-ngorek, ini gitu loh, contoh, kalau saya di rumah A, tapi selalu ngorek tetangga saya semuanya, si Habis, si C, si C, si D, sampai si Z gitu loh. Kan ngaco, benar gak sih Bapak? Iya, gantian ya Bu, gini ya Bu ya, kalau kita hitung statistiknya ya Bu ya, udah banyak sekali saudara kita Kristen itu tersangkut hukum, ditangkap polisi, karena menista agama, gitu ya. Nah, Ibu, sepertinya baru tiga hari ini kan bangun, mendengarkan hal begini, ya wajarlah Ibu berpendapat begitu. Banyak sekali Kristen itu, sudah tersangkut hukum, karena monolog, membahas Al-Quran, membahas hadis seenaknya. Baik di tingkat bawah maupun di tingkat S2, dokter itu loh. Ketika itu loh, seorang pengajar dosen, Bu, membahas hadis sembarangan gitu, jadi tangkap polisi, Bu. Bayangkan loh, Bu, pendeta loh itu, Manubulu, tuh pendeta loh, Kastor. Apa sebabnya, Bu? Kami tidak ngaco, Bu. Adalah terjemahan Bible, Ibu. Makanya kami luruskan, apa itu ya ngaco di terjemahan, Bu? Banyak sekali istilah-istilah Islam dipakai dalam terjemahannya, Bu. Coba kalau misalnya LAI menerjemahkannya mandiri. Bapak, bapak, karena Bapak mengetahui kan, karena Bapak mengetahui ketat suci kami, dan Bapak ambil gitu loh. Menurut saya pribadi, karena saya mempelajari sepenuhnya, menurut saya tidak ada yang ngaco. Ngaco. Makanya saya, itu menurut Bapak, karena Bapak mempelajari kitab suci orang lain. Sementara saya pribadi, jujur, saya tidak pernah mau tahu tentang kitab suci orang lain. Saya tidak pernah mau tahu. Itu saja intinya, Bapak, supaya kita tidak ribut gitu loh. Oke, Bu. Hidup ini berindah, apabila kita tidak merekoki orang lain. Itu loh, Bapak. Apabila kita tidak merekoki orang lain. Itu artinya, ibu, Bu. Itu artinya, ibu dame itu terdoktrin, pembonohan, kesalahan, terjemahan. Ibu, ibu, ya terima apa adanya. Kami, saya dulu, gantian, Bu. Gantian, saya dulu, saya dulu, dong. Oke, satu dulu, bentar-bentar dulu. Saya kasih ini paman dulu. Saya rumahnya di A, tapi saya ngurusin rumah B, tetangga saya, B, C, D. Eh, gimana? Itu, itu pamannya kan sama. Iya, makanya dengerin dulu saya ngomong. Kan belum nyelas. Oke, sampai ya. Di sini yang gatel itu, ibu yang gatel itu adalah Bible terjemahan ibu yang gatel. Tidak punya jati diri. Kenapa dia menerjemahkan dari Bible anda itu, memakai istilah Islam. Kata Allah, kata Rasul, Alkitab, gitu loh. Nah, ini siapa yang punya ini, ibu? Ini istilah Islam semua. Tapi masuk ke terjemahan Bible ibu. Nah, sekarang biangkiruknya siapa? Coba, ibu. Yang biangkiruk siapa, ibu, kira-kira? Silahkan, ibu. Saya tidak paham pasal itu, Bapak. Dan saya tidak memperdalam pasal itu. Yang pasti inti poinnya yang saya mau ambil itu adalah, kalau saya agama A, cukup saya hanya mau tahu tentang kitab suci A. A, kitab suci A. Tidak boleh saya agama A, saya tahunya kitab suci Z gitu loh. Itu tidak boleh. Dan kalaupun Bapak bilang itu segala macam, saya rasa itu, kita kan toleransi tuh, Bapak. Gak bisa, gak bisa toleransi. Kalau hal begini, gak bisa toleransi. Harus diurus terus sampai tuntas. Ini KRI itu, kak, negara kesatuan. Di dalam Pancasila, Bineka Tunggal Ika berbeda-beda, tapi tetap kita satu gitu loh. Satu untuk membangun negara Indonesia yang lebih baik lagi, lebih maju gitu loh. Kalau ada perdebat ini, selalu berdebat, selalu berdebat. Bagaimana kita bisa maju ke depannya? Generasi muda ini, Pak. Biar Bapak tahu ya, generasi muda, itu dia tidak mau tahu tentang agama loh jadinya. Bahkan dia hanya tahu tentang Blackpink, yang mau datang ini, siapa tuh yang mau datang? Buk, dengerin dulu ya, Buk. Dengerin dulu, Buk, ya. Kita tidak usah membahas masalah ABCD tentang agama. Pelik banget, Buk, Pak. Sementara anak generasi muda, itu butuhnya tidak seperti itu, Bapak. Mereka tidak tahu, mereka hanya tahu. Misalnya, band-band yang mau datang ke Indonesia. Buk, jangan kepanjangan, Buk. Ini gantian ya, Buk. Dengerin, Buk. Ini dengerin saya baik-baik. Kalau kepunyaan Ibu dipinjam oleh orang lain, terus disalahgunakan, Ibu marah atau tidak, Buk? Oke, pertanyaannya, apa Bapak yakin itu kepunyaan Bapak? Oke. Itu dulu. Nah, dijawab dulu, Buk. Jawab dulu, Buk. Ini dulu, Buk. Kalau kepunyaan. Kalau punya, Ibu nggak mau jujur, dijawabnya. Nah, dijawab dulu, baru saya terangin. Buk, Buk. Buk, Buk. Apa Bapak yakin itu punya kepemilikan Bapak? Itu balik lagi. Saya jawab. Saya jawab ya. Ya, hanya di Al-Quran, kitab suci Al-Quran, mempunyai kata Allah. Di Bible Ibu tidak ada originalnya, baik Hebrew maupun Yunani, tidak ada. Itu kepunyaan umat Islam. Sembahan umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kepunyaan umat Islam. Bukan kepunyaan Kristen. Kenapa LAI pake disalahgunakan? Ayo. Kenapa? Ayo. Saya udah jawab tuh. Silahkan, Buk. Ayo. Ayo. Saya tetap melihat prinsip saya. Saya tidak sampai sedalam itu pembahasannya. Berarti ilmu-ibu gak dalam, gak ngerti, percuma. Ibu terdoktrin aja, gak mau belajar. Gini, Buk. Tahun-tahun berapa, apa segala macam, saya tidak perlu untuk kasus itu, gak perlu. Yang penting saya tahu, isi Alkitab saya selesai. Gitu loh. Itu-itu saya. Jangan masuk, Buk. Jangan. Anda salah kamar. Ini kamar room diskusi. Lebih baik Ibu ke pasar atau ke room pargoy. Makan cabai, mandi lumpur. Ini room diskusi loh. Salah masuk Anda di ruangan ini. Oke, oke. Silahkan. Oke lah, silahkan. Silahkan ke luar. Silahkan, oke. Jadi gini aja ya, Buk. Jadi gini ya, Buk. Kalau meminjam, jangan salah gunakan dong. Kalau bisa, jangan meminjam deh. Gitu ya. Jadi, LAI itu, Buk, banyak sekali meminjam istilah-istilah Islam disalah gunakan. Nah, Ibu ini kan baru tiga hari bangun nih. Nah, nanti kalau Ibu ke gereja, tanyakan, Pak Pendeta, kok kita istilah-istilah Islam banyak sih? Kenaikan Isya Almasih, gereja Isya Almasih, ada kata Allah, ada kata Rasul, Alkitab, segala macam, Buk. Tanyain ke Pak Pendetanya. Ini punya orang Islam, Pak Pendeta. Kenapa kita pakai? Kenapa kita pakai, enggak pakai apostolos saja? Kenapa kita enggak pakai teos saja? Kenapa enggak kita pakai Yahweh saja? Kenapa enggak kita pakai Bible saja? Atau Biblos? Kenapa kita pakai istilah-istilah Islam, Pak Pendeta? Apakah kita ini enggak bisa punya harga diri, jati diri, Pak Pendeta? Tanya dong begitu, Bu. Ibu, kan ini baru bangun tiga hari ini. Nah, semoga Ibu mendengarkan saya, tanyain ke Pak Pendetanya. Pak Pendeta, tolong dong, jangan lagi kenaikan Isya Almasih. Tolong dong, gereja Isya Almasih dihapus. Kenapa enggak pakai kenaikan Yesus Kristus? Kenapa bukan gereja Yesus Kristus? Kenapa bukan Apostolos Paulus? Kenapa bukan Theos? Kenapa pakai Allah? Kenapa pakai Rasul? Kenapa pakai Alkitab? Tanyain pendetanya, Bu. Jangan pakai istilah-istilah Islam, ya, ya, Bu. Saya jawab ya, Bapak. Saya jawab ya. Ya. Jangan jawab. Tulis aja baru ditanyain. Jangan jawab. Tulis aja baru ditanyain. Itu hanya bahasa doang, Bapak. Bahasa doang salah arti. Alah Elohim. Alah Rafa. Alah penyembuh. Alah penyelamat gitu. Itu hanya bahasa yang kita pakai gitu loh. Misalnya nih, kalau orang Bapak menggunakan kata salom, it's okay. Karena itu bahasa. Gak mau. Gijik saya, Bu. Gijik saya pakai itu. Gijik. Gak mau saya. Gapain? Misalnya nih. Gak mau. Gijik saya pakai itu, Bu. Gijik. Saya mengucapkan sama saudara saya, Bu. Dengerin. Bahasa Ibrani. Saya sama saudara saya, kalau ketemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak mau saya pakai itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak mau saya pakai itu, Bu. Janganlah suka tukar-tukaran. Ini namanya toleransi kebablasan. Tanya begini, Bapak. Apa di Arab tidak ada Kristen? Jika ada Kristen, apa di Arab tidak ada Kristen? Apa Kristen berasal dari Arab? Bentar dulu. Jika ada Kristen, bahasa apa yang digunakannya? Bahasa yang dipergunakan Kristen itu, kalau dia berpikir bahasa Yunani sama Hebrew. Karena original test Bible itu Hebrew, bukan Arab. Bapak? Bagaimana caranya dia tahu bahasa Hebrew, Hebrew Ibrani, sementara dia lahir di Arab, Bapak? Ya harus belajar dong. Makanya jangan beriman buta. Kayak Ibu. Belajar. Gini, bentar ya, Bapak. Kebenaran saya orang Batak nih. Kebenaran saya orang Batak. Otomatis, kitab suci saya harus diterjemahkan dengan budaya saya, gitu tuh. Sukuh saya. Supaya saya memahami. Enggak bisa, Bu. Itu aja, Bapak. Gitu loh. Kayak misalnya, contoh, di Israel tidak ada Islam. Ada Islam di Israel. Dan mereka menggunakan bahasa apa? Menggunakan bahasa yang ada di Israel. Pastinya, supaya lebih memahami itu. Itu. Gantian ya, Bu. Gantian ya. Boleh kitab suci Anda terjemahkan ke bahasa Batak, ke bahasa Indonesia. Tapi jangan pakai istilah Islam. Contoh, contoh ya, Bu. Ya. Di dalam original text Ibu Bible itu, Ibu itu, bahasa Yunaninya itu Teos. Teos. Nah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, mestinya Tuhan. Bukan Allah. Itu contohnya, Bu. Makanya perlu belajar. Bukan imani saja. Oke. Oke, paham? Paham gak sampai sini? Ibu, paham dulu gak sampai sini? Saya paham, Bapak. Saya paham. Paham. Berpikir Bapak, saya paham. Nah, tapi percayaannya balik lagi, apa Bapak paham dengan pola berpikir saya tadi juga? Paham. Itu loh. Paham. Oke. Pola berpikir Ibu itu, Kristen itu di mana dia berada, dia harus beradaptasi. Gak boleh, artinya tidak punya jati diri. Gak boleh. Dimana Kristen berada, harus beradaptasi. Makanya Kristen Indonesia berbeda dengan Kristen luar negeri. Tidak punya ciri khas. Tidak punya jati diri. Secara internasional. Pak Gono, ceritanya. Oke, baiklah. 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 Kalau di Amerika, baiklah nih, Pak. Misalnya di Amerika nih, yang beragama muslim di sana, mereka menggunakan bahasa Arab juga kah? Di luar negeri, kalau dalam hal, sholat, semua berbahasa Arab. Kata Allah tidak pernah diterjemahkan kemanapun harus Allah semuanya. Dalam berbahasa sehari-hari, itu berbahasa Inggris. Tapi dalam beribadah, dalam terjemahan ke bahasa Inggris, tidak memakai istilah-istilah Bible. Tetap konsisten dalam istilah Islam. Berbeda dengan di Indonesia. Dari Yunani diterjemahkan ke Indonesia, eh, istilah Islam yang dicomot. Jadi artinya tidak konsisten, Ibu. Paham ya, Bu, ya? Bentar, istilah Islam yang dicomot, sampahnya seperti apa gitu, Rasul? Emang di Kristian juga ada Rasul, emang? Di mana? Tidak ada Rasul di Kristian, Bu. Rasul Paulus? Rasul itu bahasa Arab, bahasa Yunaninya apostolos. Rasul itu? Bu, Rasul itu, dengerin, dengerin, dengerin. Dengerin dulu, Bu. Udah, saya ajarin dulu dikit. Di dalam original test Bible itu, tidak ada kata Rasul, yang ada apostolos. Rasul itu bahasa Arab, bahasa dalam Al-Quran, paham? Mestinya Paulus itu apostolos, atau utusan. Kalau mau diindonesiain, utusan. Ya, kalau gengsi pakai utusan, apostolos saja sudah. Jangan ke Rasul. Rasul itu bahasa Arab. Berbeda makna nanti jadinya, Bu. Nah, mudah-mudahan, Ibu, ada sedikit ilmu di sini, ya, Bu, ya. Kan Ibu baru tiga hari ini, baru bangun nih, mudah-mudahan tercerahkan, oke? Baiklah. Tapi menurut saya itu hal sangat sederhana sekali, Bapak. Eh, nggak bisa. Bukan rasa, Bapak. Itu bukan sederhana, Bu. Ini namanya nyolong, tapi nggak bisa. Itu bukan sederhana. Nggak bisa disederhanakan. Oh, gitu. Nggak bisa. Mestinya kalau Ibu mau sederhanakan, punya jati diri, Paulus itu kasih aja apostolos. Coba Anda lihat terjemahan Bible, Batak. Tidak ada kata-kata Allah di sana. Tidak ada kata-kata Rasul, apostolos, de Batak. Kan gitu ya, Bu. Ini bukan orang Batak. Iya. Nah. Kalau basah-basah, basah alahnya itu, Nebat tadi, hanya diubahkan itu aja. Kebahasanya itu aja. Ya, de Batak aja pakai. Atau apostolos pakai. Apostol, apostol, Bu. Apostol kan di Batak, Apostol. Apostol, de Batak kan gitu, Bu. Tidak ada kata Rasul, kan? De Batak itu, Bapak. Nggak bisa. Nggak ada kata Allah lagi. Langsung aja ke Bapak. Jangan pakai Allah lagi. Anda, Bu, kalau keluar negeri, menyebut nama Allah, Anda dikatakan bidat. Karena Anda disangka menyembah sambahnya umat Islam. Kalau Ibu keluar negeri, Allah-Allah-Allah, Anda dikira muslim. Iya, tapi pengucapan intonasinya kan berbeda. Kalau Bapak menggunakan bahasa Arab, kita menggunakannya dalam bahasa Indonesia, Bu. Nggak bisa. Itu namanya, itu namanya akal-akalan, Bu. Nggak bisa. Kudus gitu, Lu. Nggak bisa, Bu. Itu akal-akalan. Nggak boleh akal-akalan. Perbedaan intonasi. Terus, Nggak boleh dong kita bedai intonasi. Nggak boleh. Katanya dulu, katanya duluan Bible daripada Al-Quran. Ini kan adanya ya, Dengerin, Bu. Kita berbeda. Dengerin, Bu. Dengerin, Bu. Kata ini, Allah Kristen, itu alat tritunggal. Ada alat tritunggal, Bu. Bukan tritunggal. Kalau mau, pakai aja. Teos tritunggal aman. Teos tritunggal aman. Aduh, Kak. Ya, aduh, kenapa? Kita percaya ala Bapak, ala anak. Tidak ada kata Allah dibebeli, Tidak ada kata itu. Bukan, bukan alahnya orang Bapak. Tidak. Gitu loh. Terus, Allah itu siapa? Alahnya orang Bapak. Alah kami, alah Tunggal. Terus, Allah itu dari mana ngambilnya? Dasarnya dari mana ngambil? Kata Allah. Hanya mengkonversikan ke dalam bahasa Indonesia. Hanya-hanya. Nggak boleh kata hanya, Bu. Nggak boleh kata hanya. Seperti dari bahasa Indonesia dikonversikan ke bahasa Simalungun atau bahasa Gotoba atau bahasa Karun. Saya tanya dulu, Kak Ibu. Allah itu bahasa apa, Bu? Allah itu bahasa apa? Dari pengucapannya aja sudah berbeda, Bapak. Nggak, Allah itu bahasa apa? Bahasa Arab, kan? Dari pengucapannya, informasinya sudah berbeda, kan, Bapak? Allah itu siapa? Allah itu siapa, menurut Ibu? Itu bilangnya Allah. Ya, Allah itu siapa? Bukan, 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 Bukan. Bukan pengucapannya yang Bapak. Betul. Eh, eh, damai, damai. Kalian aja nggak pintar mengeja. Itu kan double L. Harusnya kami di situ, Allah. Kau baca Allah, Allah, Allah. Apa itu? Allah. Kau bacanya cara. Double L. Coba kamu tengok di Bible Muto. Allah. Dan ingat, Allah itu proper name, nama. Emang namamu kalau di tempat lain bisa berubah-ubah? Nama itu nggak bisa berubah. Itu nama Tuhan kami. Nama Tuhan orang Islam. Oke, Bapak. Nah, namanya kamu namanya Teos. Atau Tuhan di situ. Terusnya kau pakai Allah, Allah. Tulisannya double L. Kamu aja yang cara baca mu salah. Al-jahatmu salah dulu. Double L di situ. Allah. Allah aja itu ikut-ikut lembaga hal kita. Allah, Allah. Allah, kamu ini kenapa sih Allah? Allah. Allah kami dengan Allah ibu itu berbeda. Itu jelas, ibu. Karena kami percaya. Berbeda. Berbeda kamu aja yang cara bacamu. Ngakal-ngakalin. Ini aja, ini aja. Stop, stop dulu. Budame. Budame, taruh. Budame, budame dengerin dulu. Dengerin dulu, budame. Budame. Dengerin dulu. Alat itu enggak. Budame dengerin dulu sebentar. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Bu, tanya pendetamu. Ada enggak original tes kita? Akar kata Allah di Bible ada enggak? Tanya pendetamu ya, bu ya. Itu jawabannya pasti tidak ada, ibu. Ya. Jadi kata Allah di Bible ibu itu original tesnya enggak ada. Kenapa di terjemahan ada? Itu namanya nyolong. Kenapa sih enggak mau pakai istilah Kristen sendiri kenapa? Malu. Kalau saya tidak mau cari ribut, tidak mau cari masalah. Nah, ibu ini udah tahu tapi masih ngotot gitu loh. Udah tahu. Ketika selalu punya agama itu mendamaikan diri saya gitu loh. Ibu udah salah. Ibu begini ya, bu. Kalau ibu enggak tahu apa-apa. Sebaiknya ibu tulis saja di situ. Ya. Kalau enggak tahu apa-apa, apa yang kita omongin di sini. Ibu tulis. Nanti tanyakan ke pendetamu. Karena ibu kan enggak punya ilmu juga di sini. Ibu enggak punya ilmu tapi ngeyel gitu. Bapak bahasnya mengenai itu kan. Sementara saya ingatkan kembali bahwasannya ala kita berbeda. Orang Kristen percayanya ala Tritunggal. Sementara orang Bapak Ibu tidak begitu loh. Jadikan ini. Turunlah, ibu. Enggak berilmu. Enggak. Enggak berilmu. Enggak berilmu turun aja. Biarin-biarin buat saya edukasi dulu. Buat saya edukasi nih ibu dulu. Aduh. Sekali lagi saya ulang ya, ibu ya. Nanti tanya pendetamu. Satu pertanyaannya aja dulu, ibu. Pak pendeta yang terhormat. Apakah ada original test di Bible itu ada kata Allah? Suruh jawab ada atau tidak? Kalau dia jawab ada, ibu. Suruh tunjukkan. Saya teraktir pendeta kamu dua gelas kopi gratis. Kalau ada. Tidak ada, ibu. Artinya Allah ini adalah sembahan umat Islam. Kenapa sih mesti dipakai? Ibu kan udah tahu. Ibu kan orang Batak. Udah tahu udah batas sama apostel. Kenapa Indonesia enggak ada kata Allah? Bu, kenapa? Tanya nanti pendeta ya, ibu ya. Nggak usah ibu menyangkal di sini. Karena ilmu ibu nggak bisa baca original textnya. Tanya aja nanti, Pak pendeta. Itu pertama pertanyaannya. Kedua. Pak pendeta. Ada nggak kata rasul di Bible kita? Kalau ada. Suruh tunjukkan bukti. Saya beri kopi 14 gratis. Tidak ada. Yang ada itu apostolos. Menjadi apostol. Bahasa Bataknya di sana. Untuk Paulus itu sebaiknya pakai apa? Apostolos Paulus. Atau apostol Paulus. Bukan rasul. Rasul itu, ibu, adalah orang atau yang diberi wahyu berstatus rasul menyampaikan wahyu itu kepada kaumnya. Berbentuk satu kitab suci. Itu namanya rasul. Itu ya. Kalau Paulus ini penulis. Gitu ya. Jadi salah. Tapi kalau anda apostolop Paulus ya silahkan saja. Gitu ya. Berbeda makna bu. Antara rasul yang anda pakai, anda sudah pinjam nih. Kata rasul. Tapi maknanya disalah-salahkan. Makanya tadi saya ngomong bu. Kalau ada orang meminjam kepunyaan ibu terus disalahgunakan, ibu pasti marah. Nah, inilah yang terjadi. Setiap hari kita luruskan supaya Kristen ini juga ngerti. Sudah banyak bu teredukasi. Sudah banyak yang ngerti. Mengakui bahwa kami salah terjemah. Nah, banyak bu. Sekolah-sekolah Kristen itu mengakui bahwa ini LAI salah terjemah. Itu loh. Makanya kalau kita ngomong, ibu dengerin saja. Catat ditanyakan nanti. Jelas ya bu ya. Jangan ngenyal lagi ya. Nah, kalau ibu sudah paham. Sebentar bu. Sebentar bu. Gini. Kalau ibu sudah paham. Kalau masuk di komal ini. Silahkan berdiskusi. Jangan lagi protes-protes ya. Udah paham ya. Karena begini. Selama belum dikembalikan. Apa ya. Selama kalian masih memakai istilah-istilah dalam Al-Quran. Diskusinya akan lanjut terus ya. Sampai kapanpun. Sampai kalian gak lagi memakai istilah-istilah Islam. Jadi jangan, jangan apa ya. Jangan alergi dengan adanya perdebatan. Diskusi. Silahkan diskusi. Selama kalian masih memakai Allah Rasul. Istilah-istilah dalam Al-Quran kami. Kamu pakai di dalam Bibelmu. Masih berlanjut diskusi. Masih berlanjut perdebatan. Yakin saya. Silahkan bu. Berdiskusi. Oke. Baiklah. Intinya gini bu. Kita di Indonesia kan. Kita negara. Negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Benar ya. Enggak. Ibu berarti. Ibu gak berketuhanan yang Maha Esa. Ibu ketiga tuhannya. Pasal 29. Itu kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing gitu loh. Pasal 29. Yang larang ibu siapa? Yang larang ibu siapa? Aku tahu itu. 29. Aku tahu. Aku tahu itu ayat 29. Kebebasan memeluk agama kepada setiap rakyat Indonesia. Terus hubungannya apa? Anda masuk di sini. Ini koma dialog. Silahkan berdialog. Gak usah menasihati ibu. Silahkan. Kami bertanya tentang keimanan ibu. Gini gini penjelasannya berapa? Tentang keimanan kami. Pasal 29 itu. Saya ingin menanya tentang keimanan ibu. Jangan salah loh. Saya tidak pernah menanya. Makanya di awal tadi saya katakan. Saya pribadi tidak mau tahu dengan urusan kita suci. Udah. Berarti ibu tidak ditanya ya udah. Kalau gak mau bertanya ya udah. Tapi bukan berarti orang ibu juga mengacaukan pola berpikir saya tentang iman saya gitu loh. Siapa yang mengacau? Aku wajah dalil di Balmo. Kamu yang jawab. Gak ada yang mengacau bu. Gak ada. Yakin. Gak ada yang kami mengacau. Silahkan. Nah di dalam bibelmu ada tertulis begini. Begini ya bu ya. Saya kasih satu dulu ayat. Bang. Bang Handi aku kasih ayat dulu. Aku mau disolat ya. Di dalam bibelmu tertulis ya. Anak domba pasca telah disembeli yaitu Kristus. Nah menurut Anda pantaskah itu Tuhan disebut anak domba dan disembeli pula? Tidak umpam putih-putih kita susi orang lain ibu. Loh? Kan saya tekanin bawah tadi. Ibu agamaan. Oh gitu. Oke. Jangan. Jangan naik di sini ibu. Ayo ke rumpar goi. Ke sana. Ayam makan cabai. Kalau begitu ibu. Itu bisa di kamar bu. Salah masuk kamar. Di sini ibu lintas agama. Kita berpikir saya benar gak? Itu dulu. Logika berpikir kamar bu. Insya Allah bu. Sini saya jawab. Bentar dulu. Saya jawab. Saya jawab. Tetapi kita tanyakan tempat kita suci agama Z gitu loh. Sini saya jawab ya bu ya. Dengerin baik-baik. Ibu bawa pasal. Pasal 29. Tidak ada satupun. Dengerin saya jawab. Ibu gimana sih katanya mau mendengarkan. Mendengarkan itu. Bukan berbicara. Ima dan Pancasila. Bineka Tunggal Ika. Ima. Dengerin dulu orang bicara. Bukan membahas mengenai kitab suci orang lain. Ima. Kedepannya yakin deh. Ibu dame bisa mendengarkan saya bicara. Ibu dengarkan gantian ya. Saya tidak pernah mau tahu tentang kitab suci agama orang lain. Berarti anda. Berarti anda salah zaman. Bukan saja. Turun turun. Kalau tidak mau dibahas bibelnya. Turun. Turun. Ini kolol lintas agama. Turun turun. Anda salah kamar. Salah masuk kamar. Ayo. Ayo turun. Kalau anda tidak mau dibacakan bibel. Ya turun. Ini di alu lintas agama ini disini. Salah masuk kamar bu. Gini bu. Bisa disini teriak-teriak bu. Bukan saja. Bukan saja. Bukan saja. Bukan saja. Saya kasih dulu nih ibu. Ibu gantian bicara ya bu. Bisa ya. Ibu Dami bisa dengarkan saya. Oke. Sebagaimana ibu tadi bawa pasal. Tidak pernah kami melarang siapapun memeluk agama di Republik ini. Itu melanggar undang-undang. Siapapun orangnya melarang orang beragama itu pidana. Melanggar undang-undang. Ibu bebas beragama. Tidak boleh ada orang melarang ibu beragama dan beribadah. Persoalannya adalah. Yang menjadi sumber kericuan ini adalah terjemahan Bible Ibu. Kembali saya tekankan Bapak. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Oke. Terjemahan Bible Ibu itu tidak mandiri. Dan tidak punya jati diri. Dan tidak punya harga diri. Kenapa? Istilah-istilah Islam banyak yang ibu pakai. Kenapa tidak mau memakai istilah yang ada di Yunani? Kenapa tidak mau memakai istilah yang ada di Hebrew? Kenapa ke Islam-Islaman? Contoh. Kata Allah. Kata Rasul. Alkitab. Kenaikan Isa Al-Masih. Gereja Isa Al-Masih. Kenapa tidak memakai kenaikan Yesus Kristus? Kenaikan Yesus Kristus. Gereja Yesus Kristus. Elohim. Theos. Apostolos. Paulus. Kenapa tidak mau pakai itu? Coba. Kenapa memakai istilah Islam? Katanya Anda bebas beragama. Bebas itu bukan kebablasan. Bebas itu tidak boleh nyolong. Harus punya kemandirian dalam menerjemah. Ibu ini ilmunya tidak sampai. Tidak sampai di situ. Karena ibu baru bangun tiga hari ini. Belum mengerti apa-apa. Oke. Maaf ya Bapak. Bukan saya diam. Saya menguasai diri dan saya tenang. Saya menguasai diri dan saya tenang. Untuk merespon apa yang Bapak katakan ke saya gitu loh. Nah. Maksud saya begini. Kita. Oke lah. Saya tidak paham mengenai yang apa. Tapi sebenarnya saya sudah jelaskan tadi gitu loh. Itu hanya istilah pemakaian bahasa doang. Itu ya. Saya sudah jelaskan tadi. Tapi tetap saya tekankan. Kalau kita begini terus Bapak. Negara kita tidak akan mungkin maju-maju. Maju negara ini. Lalu aja yang biang kerok. Kristen yang biang kerok. Yang perlu kita bahas itu adalah. Yang saat ini terjadi misalnya. Supaya bagaimana kasus korupsi sudah banyak. Eh larinya ke situ. Tidak ada urusan itu. Tidak usah menasihati Bu. Turun turun. Tidak usah menasihati Bu. Kami orang Islam pintar-pintar kok. Udah-udah. Kami orang Islam pintar-pintar Bu. Tidak ada yang menuhankan manusia. Itu saja nasihati diri Bu. Menuhankan manusia loh. Kami pintar-pintar Bu. Kami tidak menghujat Allah kami. Kami tidak menyebut Allah kami itu domba. Justru Ibu yang menghujat menyebut Tuhannya domba. Jadi gak usah menasihati sini Ibu. Turun aja turun-turun. Ibu itu. Kami sudah tahu. Pak undang-undang. Kami sudah tahu. Kau kewajiban kami sebagai warga negara. Sudah Bu. Kami yakin tetap menjaga. Ya udah. Tidak perlu urusin itu. Itu iman kami. Yang menyiapkan bahwa Yesus adalah domba. Kami membahas lintas agama Bu. Dan kami baca. Iya kan. Tidak perlu ada domba Bu. Tidak perlu ada domba. Domba pasca Allah telah disembeli. Yaitu Kristus. Itu dalilmu Bu. Itu dalil. Dalil itu. Dalil. Gak usah menasihati. Kamu sudah tahu. Kamu sudah paham. Ibu itu aja. Kalau gak mau ada diskusi. Kembalikan ke Bu. Masyoteos. Kurios. Terus ini gak nyambung lagi. Apostolos. Neptunus. Anus. Yang mengacu kepada. Ketimpa. Mau dinamuk. Gak. Gak ada malu ya. Dari tadi dikasih tahu sama Bang Handi. Mereka paham-paham juga. Ya Allah ya Rabbi. Udah-udah. Stop dulu. Stop dulu. Stop dulu deh. Stop dulu deh. Ibu udah meh. Ibu udah meh. Nama Tuhan Ibu siapa sih Ibu? Ibu nama Tuhan Ibu Dami siapa? Balik lagi nanti akan Bapak tanyakan. Seperti yang teman-teman tadi. Alat YouTube. Coba satu doang. Satu doang. Nama Tuhan Ibu. Nama Tuhan Ibu siapa? Jadi. Tahu berapa. Tahu berapa. Saya edukasi sedikit. Balik lagi. Nggak dulu. Eh Ibu Dami. Dengerin dulu baik-baik. Gak usah kita panjang-panjang. Ini nama sore. Ibu udah meh. Bapak. Tidak boleh. Ibu Dami. Hei. 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 Kalau iman tidak leor. Hei. 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 Loh bu. Kan betul yang saya katakan bapak. Nama Tuhan. Saya mau tanya satu-satu saja bu. Pegang. Yang saya beritahu ya bu. Ibu dah dulu. Ibu. Ibu diam dulu bu. Ibu ngomong terus. Begini apa ya. Nama Tuhan sembahan umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci. Maha tinggi. Itu nama sembahan kami. Nama Tuhan kami. Nama Tuhan ibu siapa? Saya rasa saya tidak perlu menjawab itu bapak. Ya udah turun turun turun. Enggak ngerti. Dia kamu enggak tahu nama Tuhanmu. Terus ngomong ngapain. Nanti ketika saya bilang bapak nanti menanya balik lagi. Enggak 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 cuman sebut satu nama siapa nama Tuhan ibu. Yang yang ada akan jadinya ribut. Enggak ribut. Datang di buktinya saya menyebut nama Tuhan sembahan saya enggak ribut kok. Orang tenang-tenang ini. Terang-tenang aja. Nama Tuhan ibu siapa bu? Sebut satu nama bu. Daripada mutar-mutar. Coba sebut satu nama. Nama Tuhan ibu siapa? Siapa? Orang Kristen. Saya sebagai orang Kristen. Oh nama Tuhan ibu orang Kristen. Teritunggal. Saya sebagai orang Kristen. Percaya pengikut Kristus ya. Saya enggak nanya Teritunggal. Nama Tuhan ibu siapa? Teritunggal. Teritunggal. Oke nama Tuhan ibu Teritunggal ya udah selesai. Malah Bapak anak dan Rauh Kudus. Cukup itu lagi nama Tuhan ibu siapa? Itu saja yang bisa saya jelaskan Bapak. Enggak perlu panjang lebar apa segala macam. Cukup itu saja. Bukan karena imut segala macam enggak usah. Tapi saya malas ribut itu saja Bapak. Kalau malas ribut ibu turun aja dulu. Daripada ibu enggak ada ilmu ngobrol. Kalau enggak ada yang mau ribut. Ini kan hanya cuman menjelaskan. Saya ingin untuk pola pahamnya. Ibu aja yang ngegas dari tadi. Orang mengubah nyantai-nyantai aja dari tadi juga. Enggak. Saya kepengen untuk mengubah mindset. Misalnya nih. Kalau saya. Ibu mau merubah mindset. Ibu sendiri enggak punya ilmu. Gimana mau merubah. Oke kalau ada teman-teman yang Kristen seperti itu. Saya juga tidak setuju dengan pandangan mereka yang membahas kitab suci orang. Orang baca Mbak. Eh. Dame. 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 Maaf. Kamu sana ke komal Kristen. Kamu nasihati di sana. Turun. Turun. Nasihati di sana. Nasihati mereka yang juga berdiskusi dengan muslim. Sana nasihati. Suruh tutup komalnya. Ayo. Nasihati sana. Nggak usah kamu siapa nasihati kami di sini. Emang kamu siapa sih? Nasihati di sini. Sana sana. Kamu sudah paham. Sebenarnya begini ya. NKRI. Ini sebenarnya tujuan ibu ini baik. Cuma dia kurang berimu. Dia enggak tahu bahwa dia sendiri sudah banyak kesalahan di dalam terjemahannya. Gitu loh. Kalau ibu mau itu. Ibu harus belajar dulu. Supaya ibu punya bahan untuk menasihati orang. Kalau enggak punya bahan bagaimana? Tapi tujuan ibu sebenarnya janganlah saling menghujat. Iya baik benar. Tujuannya baik. Cuma saya kasih tahu biang keroknya adalah terjemahan itu banyak yang salah. Nah ibu kan ilmunya enggak ada di situ. Ya sudah. Saya kasih tadi titik pertanyaan ke pendetamu. Ternyata menurut umat Islam. Kita ribut ini karena kita ini memakai istilah dalam agama Islam. Dalam terjemahan kita. Kenapa ada kata Allah? Kenapa ada kata Rasul? Kenapa Alkitab? Kenapa gereja Isa Almasi dan seterusnya? Nah ibu tanya itu nanti. Sama pendeta ibu. Supaya ibu dapat ilmu di sana. Oke. Yang jelas semua kata-kata yang saya maksud tadi. Tidak ada istilahnya di Belanda. Tapi mendompleng kepada istilah-istilah Islam. Supaya bisa menyamar kemana-mana. Dengan misi apa? Misionaris. Makanya Bible yang ada di Indonesia berbeda dengan yang ada di luar negeri. Oke ibu. Apalagi yang ada di Arab. Nanti saya kasih lagi Alkitabul Mokodasi Ibu Ahok lagi gak ngerti bacanya. Ibu bisa baca. Ibu bisa baca gak Bible bahasa Arab? Bible yang ada di dalam bahasa Indonesia. Itu tidak sama dengan Bible yang ada isinya ya. Tidak sama dengan Bible yang ada di luar negeri. Tidak sama. Tidak sama isinya loh ya. Isinya bukan bahasanya loh ya. Terjemahannya tidak sama bu. Terjemahannya tidak sama. Original textnya sama. Original textnya sama. Terjemahannya berbeda. Kenapa? Dimanapun dia berada. Terjemahan ini harus mendompleng kepada mayoritas. Itu loh. Kau tadi udah bilang bu. Teos. Mestinya pakai Teos. Teos itu Tuhan. Bukan Allah. Itu loh. Apostel itu bukan Rasul. Paulus itu Apostel. Bukan dia Rasul. Rasul itu orang. Atau Nabi. Menerima wayu. Disampaikan kepada kaumnya. Punya kitab suci. Itu. Itulah jijik kami itu menyebut Rasul Paulus. Jijik itu loh bu. Kenapa? Karena tidak ada urusannya Rasul dengan Paulus. Kalau Apostel iya. Atau utusan. Boleh pakai. Itu bahasa Indonesia. Itu loh. Tanya pendeta ibu nanti. Loh. Emangnya dikitar suci orang bapak ada Rasul Paulus? Kan enggak ada tuh. Kenapa rasul. Kata rasul ini ibu. Amada pakai kata rasul. Loh. Emangnya dikitab suci orang bapak ada? Ada Rasul. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Kata rasul. Yang ibu pakai kan enggak ada dibebeli ibu. Kata rasul ibu. Yang ada kapostel. Kenapa ada pakai kata rasul? Selama dikitab suci orang bapak tidak ada rasul itu. Ngapain orang bapak ribut mengenai itu gitu loh. Itu rasul itu ada dibebeli ibu. Kata rasul ada. Rasul Paulus ada. Kisah para rasul ada. Kisah para rasul. Itu bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia. Sudah dijelasin. Dijelasin berkali-kali. Masa. Gimana IQ-nya dibebeli. Apa IQ-nya kok ini enggak langsung. Saya paham-paham dikasih tahu. Itu rasul ya. Itu istilah dalam bahasa Arab. Dalam panggungan bu. Kalau itu ibu. Kitabnya ibu. Kitabnya ibu itu. Bahasa Yunani bu. Bu. Kitabnya ibu. Bahasa Yunani. Bahasa Yunani bu. Aku solos. Bu. Aduh. Kamu di mana ho? Oh ini orang ini. Pak muda ini. IQ-nya berapa bu? IQ-nya bu. Kok enggak nangkap. Nangkap. Pencun berapa bu? Seleron ya. Atau pencun satunya orang itu. Enggak nangkap ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Jangan negas bu. Jangan negas bu. Jangan negas bu. Solos. 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 Bu. Enggak mudeng-mudeng dari tadi. Adi dikandangin. Enggak berhenti-henti. Enggak paham. Nyimpan. Enggak persampehan. Bentar dulu. Aduh. Ampun-ampun. Toba-toba-toba. Ya Allah ya Rabbi. Ini lah kata pendeta Yaakub Silistio. Ini udah kalah ngotot. Memalukan loh. Ya Allah ya Rabbi. Enggak berilmu ngotot. Kenapa? Sebentar-sebentar. Kok enggak usah kesihankan. Ibu-ibu enggak beri-ibu enggak berilmu tapi ngotot bu. Bentar dulu. Ibu itu enggak berilmu tapi ngotot. Ya udah. Ngapain ngapain di? Dipahas gitu. Kabur-kabur lompat-lompat lompat-lompat lompat-lompat. Tegangan. Tegangan. Tegangan jatuh. Jangan-jangan diripot. Jangan diripot. Biarin aja dia. Enggak boleh kita main ripot. Ibu. Ibu ini sebut. Ibu tidak berilmu tapi ngototot. Nampang dari tadi capek. Saya baru kembali lagi. Kita beragama ini. Pantes yang gini-gini. Bukasih tahu bu ya. Pantesan kalian itu menyembah manusia. Gagal paham. Ya Allah. Gagal paham. Pantesan yang adanya kepenangan. Kalian nyembah manusia. Kan gitu ya. Dan gitunya. Sulit-sulit. Memang sulit. Apanya lagi tidur kayaknya. Aku itu. Udah. Lagi mana? Tidak berilmu tapi ngotot. Itu aja sih. Ibu-ibu tidak punya ilmu tapi ngotot. Enggak. Terus. Karena gini. Orang yang tidak pandai. Enggak bisa lagi berargumen. Ayo ini. Enggak agak dia bingung. Abdi mau ngomong apa. Lebih baik sebenarnya. Tidak bisa tenang. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Berapa aku lagi lain. Aku lagi lain. Oke. Bukan Bapak Ibu. Maaf-maaf. Ya apa ya Rabbi. Maaf. Bentar ya. Bapak Ibu. Bentar dulu. Bentar dulu. Selama dikitab suci kita. Tidak ada kaitannya dengan kita suci orang lain. It's okay. Berarti tidak paham-paham dari tadi. Ada kaitannya terjemahan. Lu pakai istilah Islam Bu. Loha tak paham-paham ngomongan tadi. Bahasa Indonesia. Tidak paham-paham selalu tetap memikinkan ke itu. Tonjolkan suci itu. Makanya saya balik ke ini. Bagaimana? Bagaimana ilmu tapi ngoceh terkirap. Terus Bu. Ibu gak punya ilmu tapi ngoceh. Udahlah Bu. Belajar dulu aja. Kalau gak punya ilmu gak usah. Banyak ngototot. Terima apa adanya dulu. Orang yang bijak itu Ibu. Mendengarkan orang lain. Ditulis. Karena Ibu gak punya jawabannya. Ibu gak bisa menggantar dengan baik. Dengan ilmu. Ditulis aja. Ditanyakan sama orang yang berilmu sama orang Kristen. Bener gak sih kata-kata kita disini. Itu loh. Itu baru bijak. Ibu gak punya ilmu. Ngotot pula kan malu Bu. Gak bagus lah. Oke. Itu udah mengujet loh Bapak. Memang itu gak punya ilmu kan. Disini dalam hal ini gak. Ibu ilmu yang gak ada loh dalam hal ini. Bukan. Bukan masalah ilmu tadi. Mau seberapa banyak pun ilmu kita. Itu tidak jadi jaminan kita. Daripada Ibu gak punya ilmu tuh ngotot. Bagaimana ceritanya. Hah? Daripada Ibu gak punya ilmu tapi ngotot. Oh saya tidak ngotot. Saya ngotot dari tadi Ibu. Waduh. Ibu ngotot gak menyadarinya loh. Itu gak sadar. Gitu loh Bapak. Udahlah Bu. Artinya. Artinya. Artinya ya Bu. Ibu tahu gak cara keluar dari komal. Tahu gak cara keluarnya Bu. Praktikin coba. Praktiknya gimana tuh maksudnya. Itu dibawa di HP Ibu ada koma kecil. Ada panah kecil itu ditekan sekali baru akhiri. Coba Bu. Praktikan coba. Aduh ngaco. Oke. Coba aja tuh Bu. Cara keluar komal. Itu ada tanda panah menghadap ke kiri. Ditekan sekali. Ya. Terus kemudian. Nanti disitu akhiri. Nah. Coba. Coba dipraktikan Bu. Ditekan sekali. Disitu nanti batal. Konfirmasikan. Ada batal dan konfirmasikan. Tertulis disitu ya. Tonton live lainnya. Anda sedang menonton live ini. Disitu. Sebelah kiri ada kata batal. Sebelah kanan ada konfirmasikan. Nah. Ibu tadi tekan konfirmasikan aja. Oke. Saya mau menyatakan logika sehat saya. Dalam saya ini gitu loh. Ibu sehat. Ya bisa. Ibunya tenang. Coba ngomongnya. Ibu tenang. Bisa ibu tenang ngomongnya. Jangan. Ibu sehat Bu. Ibu sehat. Tangan. Walu ya Bapak. Darah batal nih. Sebenarnya hatinya baik loh. Itu ya. Malu ya Bapak ya. Darahnya. Darah. Ibu sehat. Sehat banget. Sehat banget. Sehat. Iya. Oke. Kalau Ibu sehat dengerin baik-baik. Tuan Ibu ada berapa. Ini oke. Saya jawab. Nah. Bapak nanya ini saya jawab. Gitu loh. Iya. Iya tenang. Ibu ngomongnya tenang. Slow. Slow. Oke. 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 Nama Tuhan Ibu siapa? Aduh. Balik lagi ke situ. Kembali saya katakan Bapak. Saya tidak akan membahas mengenai kitab suci orang lain. Siapa ya? Siapa yang nyuruh bahas? Saya cuma nanya. Nama Tuhan Ibu siapa Bu? Ada teman-teman juga yang menjelaskan juga gitu loh. Tapi saya tahu. Begini aja deh Ibu. Saya tanya. Berapa sekarang. Jadi Ibu. Berapa sekarang harga cabai per kilo di pasar? Ditanya ini. Barikin lagi ke sini. Ditanya ini. Saya tanya yang umum aja deh. Saya tanya yang umum aja. Dengerin Ibu Dame. Ibu Dame dengerin. Berapa sekarang harga cabai per kilo di pasar? Oke. Saya mau ribut ya Pak. Biarkan dia jawab dulu. Biarkan dia jawab dulu. Siapa tahu yang mau keluarga cabai. Saya nggak mau ribut Bapak Ibu. Saya nggak mau ribut. Ya dijawab dulu. Dijawab. Berapa harga cabai per kilo di pasar Bu? Tidak kacau balau. Sesedengah itu aja berpikir. Agama tidak kacau balau. Saya jawab dulu pertanyaan saya. Berapa harga cabai di pasar dekat rumah Ibu? Adanya ketenangan, kejamaian. Harganya ketenangan. Itu ya. Jadi harga cabai ketenangan. Kita memuluk suatu agama tau Bapak. Dengerin dulu pertanyaannya Bu. Berapa harga cabai per kilo di pasar? Dekat rumah Ibu. Saya ulang ya. Berapa harga cabai di pasar dekat rumah Ibu? Berapa harganya Bu? Siapa tahu nyambung kalau ini harga cabai? Misalnya Ibu-Ibu paham harga cabai. Habis itu nanti bawang merah, bawang putih gitu loh. Kira-kira ayam per kilogram berapa Bu sekarang? Ayam potong. Dari situ aja saya tahu kalau paham Bapak gitu loh. Karena saya sebagai orang-orang. Ibu-ibu nggak tahu. Saya tanya Ibu Rama dulu deh. Ibu Rama saya tanya dulu. Ibu-ibu semua paham nih. Aduh menawar. Ibu-ibu diam dulu. Ada dua ibu-ibu saya mau nanya. Ini amanya yang nyambung deh. Ibu Rama harga cabai per kilo di pasar Minasaupa berapa? Ibu Rama maghrib kayak jadi. Maghrib salat-sat. Di sementara lagi kita maghrib. Sekian dulu ya teman-teman. Menjelang maghrib kita tutup dulu ya. Setengah-setengah 6. Iya Bu gitu Bu. Itu tuh ya jangan ngegas biasa aja lah Bu. Slow, slow, slow. Orang muslim tuh nggak ada yang nafsu-nafsu. Ngomongnya slow, slow, slow pasti. Tapi slow. Terarah gitu. Gitu Bu Dami. Kalau emang ya kita lupa dapat ilmu kan lumayan. Kita jadi pendengar juga. Silahkan Bami mau ngomong. Pertanyaannya gini. Jadi waktu saya ngomong itu Bapak tidak ada dapat ilmu gitu. Tapi dari Bapak itu aja yang dapat ilmu gitu ya. Itu-itu logika pahamnya. Logika sehatnya. Cara berpikir. Berarti hanya Bapak itu aja yang nambah ilmu Bapak. Sementara apa yang saya ucapkan dari tadi. Tidak ada 0, 0 gitu ya. Kan Bu Dami ini kalau segi bicara itu terlalu keras, kencang. Jadi apa ya. Kayak bawaannya emosi gitu. Kenapa sih? Nggak slow. Terus di. Bapak sebenarnya itu mungkin marah gitu loh. Namanya darah batak tuh. Nggak mungkin bawang darah batak kita jawa-jawa kan gitu loh ya. Nah itu. Darah batak emang kayak gitu kok. Gitu loh. Nah kan enak. Ini kalau ngomong sambil senyum, ketawa. Kan kita disini pun karena sharing, ngobrol, ada masalah gamayah. Kan udah dijelaskan tadi juga gitu kan. Kembali saya ini lagi. Bapak bilang dapat ilmunya. Berarti selama saya ngomong itu Bapak tidak ada dapat ilmunya gitu ya. Ya dapat sih ilmu. Cuman ya badan ini terlalu ini. Apanya itu ngomongnya terlalu kayaknya emosi terus. Jadi kayaknya tidak mendengarkan dari sisi sebelahnya gitu. Ngomong terus gitu. Jadi mau bagaimana kita mau mendengarkan istilahnya dapat ilmu dari badan itu susah. Bapak kalau mau gitu. Gini loh Bapak. Bagaimana kalau Bapak bisa kategorikan orang yang bodoh. Sementara Bapak punya pola paham yang berbeda dengan orang lain gitu loh. Nah sekarang gini. Bapak merasa nggak jadi orang bodoh? Atau tidak? Oh ya sudah. Kalau tidak apa nggak usah marah. Makanya nggak usah. Apa nada suaranya nggak usah tinggi. Terus kan. Di sini tuh roomnya diskusi. Yang tidak mengerti ya ditanyakan. Saya ini mengerti ya dijawab gitu kan. Di situ itu simple. The simple. Bukan mau mengorek-morek agama. Kok dia mengorek-morek agama? Enggak. Di sini tuh hanya menjelaskan. Karena apa? Ada bahasa-bahasa yang diambil dari ya agama ibu gitu loh. Maksudnya gitu. Ada pun ibu. Bu dulu ya. Menjelaskan di sini mundur dulu. Bu aku kalah bu. Aku kalah sama ibu. Gitu Burami. Seluruh tenang. Ngomongnya tenang. Kan lebih indah. Kalau dengan ketenangan ngobrol itu. Kalau dengan nafsu. Kita itu emosional. Bakal ngomongnya kemana-mana. Ngelantur akhirnya. Itu Burami. Kita berbeda-beda agama. Tapi kan kita juga sama lah. Istilahnya jangan saling menghujat. Ini itu hanya berdiskusi. Ngobrol. Akhirnya ujung-ujungnya saling memaafkan. Itulah. Abdul Minanas. Kalau di Indonesia dimana ada Abdul Minanas. Sama manusia. Kita saling memaafkan. Kan lebih indah. Bukannya. Mbak Dami lebih suka keindahan. Rukun. Damai. Kan gitu. Jadi makanya kalau nasihat dari orang. Gini-gini dengerin dulu. Jong-jong. 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 Akhirnya kan. Budaminya kayak. Kalau gitu kayak ego-egoan. Akhirnya pengen menang. Simpel kok. Muslim itu simpel. Enggak. Gue mesti pakai nafsu. Ngomongnya. Total. Ngomongnya biasa. Biar apa yang mendengarkan. Itu kan bukan kita doang yang mendengarkan. Di luar sana. Di bawah kita ini banyak orang yang mendengarkan. Gitu. Budami. Masih ada Budami. Oke. Bapak bilang tadi. Simpel kok. Cara berpikir. Cuman masalahnya. Tujuan saya untuk. Untuk tadi Bapak. Itu. Supaya tidak ada kericuhan di kedepannya gitu loh. Oh gitu. Setelah. Enggak kalah. Nih dengerin. Sebenarnya saya. Ini ya. Polanya agak beda ya. Saya bisa nangkap. Ketika si Anu. Bertanya mengenai ini. Ketika saya jawab ini. Si Anu nanti akan bertanya ini lagi gitu loh. Saya sudah tahu. Arahnya kemana Bapak. Iya. Jadi supaya. Misalnya. Pertanyaan. Biar. 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 Biar meluas gitu. Mohon maaf Bapak. Saya tidak mau membahas masalah itu. Gitu loh. Karena apa sih. Saya. 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 Sesuai dengan nama saya ya. Sesuai. Biar. Di muslim pun sama. Di muslim pun sama. Biar. Kalau mau ketenangan. Bu. Kalau mau ketenangan. Pulang. Atau turun. Mandi. Tidur. Gitu. Minum teh. Itu tenang itu. Seger. Minum teh. Mandi. Terus buat teh. Teteh hangat. Terus cemilan. Ya. Minumlah. Matilah. Itu hidup. Makan tenang. Kalau masuk disini. Tidak bisa ibu. Kalau ibu. Bu. Bu dengar. 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 Saya kan sekali-kali ngomong. Saya sekali-kali ngomong. Kalau ibu masuk disini. Ini komal dialog. Salah masuk. Masuk di kajian-kajian. Atau masuk di komal Kristen. Banyak loh bu. Komal-komal Kristen. Coba cari. Coba cari. Komalnya Ica. Ya. Nani Wijaya. Nah itu komal Kristen sana. Nasih hati dia bu. Bilang. Jangan berdebat. Begini begitu. Tolong ke sana. Sekarang ibu diem. Ya. Kalau mau ketenangan. Turun. Minum teh. Tidur. Atau ibu ke komal Kristen. Please deh bu. Bikin pusing ibu disini. Ngoce. Terus dari tadi. Nggak ada ilmu. Mau diskusi. Nggak ada ilmu. Marah-marah. Sana nasih hati teman-teman Kristennya ibu. Mikana namanya bu channelnya. Jaya Wijaya. Sapa ya. Nani Wijaya. Nani Wijaya. Jaya Ica. Banyak. Ada juga kilaknat. Yang penghujat itu ya. Banyak-banyak juga. Kesana bu. Nasih hati dia. Kami disini nggak butuh nasihatnya orang Kristen. Nggak butuh. Ada ustadz kami yang menasehati bu. Silahkan. Turun. Karena ibu terlalu ribut. Bikin pusing. Turun bu ya. Nggak usah ngomong aja. Kalau ibu nggak mau dibahas bibelnya. Turun. Silahkan kesana bu ya. Please deh. Tolong. 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 Oke. Terima kasih ibu ya. Ibu mohon nggak usah ngomong lagi. Kalau mau menasehati. Kecuali mau berdiskusi santai. Bahas bibel. Bahas Al-Quran kami boleh. Tapi kalau ibu tidak mau dibahas bibelnya. Silahkan turun. Ibu salah masuk kamar. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Baiklah ibu nda rahmat. Terima kasih. Begitu juga dengan bapak ibu yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih. Saya hanya berbeda saja tadi. Oke. Terima kasih ya bapak. Selamat sore. Yuk kembali. Selamat sore ibu Dami. Sore ibu. Selamat sore ibu Dami. Pusing saya dengar ibu cek. Pusing ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau ki datang? Masih mau ki datang? Datang mako? Terima kasih. 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 Terima kasih.